Ledakan pabrik di China disinyalir terjadi akibat partikel debu industri yang tidak tersalurkan dengan baik. 65 pekerja pabrik tewas dalam ledakan tersebut, sementara 100 lainnya terluka parah. Ledakan pabrik suku cadang kendaraan di kota Kunsan, Tiongkok Timur, kini dalam investigasi pemerintah. Hasil investigasi sementara menunjukkan bahwa ledakan terjadi akibat partikel debu industri. Karena tidak tersalurkan dengan baik, debu berterbangan di sekitar pabrik dan terpantik api sehingga memicu ledakan. Kantor berita Xin Hua menyebutkan, akibat ledakan Sabtu kemarin, 65 pekerja pabrik tewas, sementara 100 lainnya mengalami luka bakar yang parah. Pabrik Kungshang Chong Rong Metal Products ini merupakan pemasok suku cadang untuk perusahaan otomotif asal Amerika Serikat, General Motors. Penyelidikan awal menyimpulkan sumber ledakan adalah api dari sebuah ruangan. Sabtu kemarin, dua petinggi pabrik telah ditahan dan diperiksa. Namun, perwakilan dari Kungshang Chong Rong belum bersedia memberi keterangan. Perusahaan ini mempekerjakan 450 karyawan. Saat ledakan terjadi, ada 200 karyawan tengah bekerja. Ledakan ini terhitung yang terburuk dalam catatan Cina. Pabrik-pabrik di Cina memang banyak menuai kritik karena dianggap menerapkan standar keselamatan kerja yang buruk.